مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّلِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dikerjakan di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Maksudnya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, para sahabat bertanya, وَلَا الْجِحَدُ فِي سَبِلِلَّهُ Sekalipun itu dibandingkan dengan jihad fisa binillah, ya Rasul. Maka, baginda Nabi menjawab, sekalipun dengan jihad fisa binillah. Namun, baginda Nabi melanjutkan sabdanya, إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِء مِنْ دَلِكَ بِشَيْدِ Kecuali, seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali lagi. Artinya, dia mati syahid. Jadi, bandingan melakukan ibadah di hari pertama, hari-hari pertama di awal bulan Zulhijjah adalah bisa dibandingi dengan orang yang mati syahid. Artinya, mari kita ambil momentum yang baik ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah karena ibadah hari-hari ini sangat dicintai oleh Allah. Apa saja, ibadah apa saja yang harus kita lakukan? Sebenarnya, semua ibadah. Baik itu baca Quran, baik itu berpuasa sunnah, baik itu membaca sholawat, ya berzikir, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Cuman, kalau kita memang mau mengambil contoh, Ummul Muminin Sayyidatul A'isah r.a. pernah mengisahkan satu kisah di masa Nabi. Jadi, di masa Nabi ada seorang pemuda yang profesinya adalah seorang penyanyi. Penyanyi, ya, sekarang banyak penyanyi kan. Cuman, bukan penyanyi yang seperti sekarang. Yang, apa namanya, mengumbar sholawat, segala macam. Tidak. Ini orang yang senang bersyair-syair yang baik. Nah, kemudian, hal ini sampai kepada baginda Nabi. Nah, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk memanggil pemuda ini. Setelah datang, maka Rasulullah bertanya, Wahai pemuda, anak muda, saya dengar kamu sedang puasa pada hari-hari pertama di bulan Zulhijjah. Iya, ya Rasulullah. Padahal Nabi tidak menyentohin. Nabi tidak menyentohin. Nah, atas dasar apa kamu melakukan itu? Nah, maka jawab pemuda ini. Ya Rasulullah, hari-hari ini adalah hari syiar yang saya pahami dan hari-hari orang melaksanakan haji. Saya hanya berharap kepada Allah, semoga dengan puasa saya ini, Allah SWT menyertakan saya dalam doa-doa mereka. Artinya, orang yang melaksanakan haji. Maka mendengar ini, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada pemuda ini, Wahai anak muda, ketahuilah, satu hari kamu berpuasa di hari-hari pertama bulan Zulhijjah, maka pahalanya sama dengan kamu membebaskan seratus orang muda. Kedua, sama dengan bersodakoh seratus ekor unta. Ketiga, sama dengan bersodakoh seratus ekor kuda yang dipakai untuk jihad. Fisabilillah. Nah, maka kalau kamu puasa pada tanggal 8, tanggal 8 itu hari tarwiyah. Maka, pahalanya sama dengan kamu membebaskan seribu orang muda. Bersodakoh seratus ekor unta, dan bersodakoh seribu ekor kuda yang dipakai untuk jihad. Fisabilillah. Kalau kamu berpuasa pada hari kesembilan, atau yaumu'arofah, maka ketahuilah kamu sudah berpuasa seolah-olah kamu sudah berpuasa selama dua tahun. Satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Nah, ini dipahami oleh para ulama' satu tahun sebelumnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan satu tahun yang akan datang, Allah akan jaga orang ini daripada perilaku maksyia. Hanya saja, termasuk Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud diampuni dosa-dosa adalah sebatas dosa-dosa kecil. Ada pun dosa besar tidak terampuni dengan berpuasa ini. Maka dosa besar harusnya kita bertobat kepada Allah SWT. dan hubungi dosa-dosa kecil. Terima kasih.